Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmoudatul Imamah Kita akan melanjutkan materi untuk Sosiologi Hukum Sebelumnya kita telah belajar Sosiologi Hukum menurut Durham Sekarang kita akan lanjut Sosiologi Hukum menurut Mark Zweber Sebelumnya penjelasan ini akan panjang Jadi tolong banyak bersadar untuk mendengarkan Oke Mark Zweber Nah Maximilian Weber Siapa yang tidak tahu tokoh ini? Hampir semua kalau ngomongin tentang Sosiologi pasti akan merujuk ke tokoh ini Mark Zweber ya Nah dalam penjelasan Sosiologi Hukum menurut Mark Zweber Ada dua konsep Yang pertama adalah Legal Rational Authority Dan yang kedua adalah Birokrasi Birokrasi ini yang paling sering kita gunakan juga Kita sering mendengar kata Birokrat Birokrat yang kuat Birokrat yang berlain sebagainya dalam dita berita Atau dalam diskusi-diskusi tentang pemerintahan Jadi apa sih sebenarnya penjelasan Mark Zweber tentang hukum ini? Oke lanjut Nah sebelum ke penjelasan tentang hukum Kita akan masuk ke tiga konsep otoritas dulu menurut Mark Zweber Mark Zweber membagi otoritas itu menjadi tiga Yang pertama adalah Traditional Authority Yang kedua Karismatik Authority Kemudian yang ketiga Legal Rational Authority Tadi ya ada dua konsep dalam penjelasan Mark Zweber tentang hukum Yaitu adalah Legal Rational Authority Yang kedua adalah Birokrasi Dimana asal Legal Rational Authority ini Ini dari tiga konsep otoritas Mark Zweber ini Tiga konsep otoritas Mark Zweber ini Yang pertama tadi adalah Traditional Authority Traditional Authority adalah kepemimpinan yang dilegalkan berdasarkan tradisi Biasanya Raja, Ratu, atau berdasarkan keturunan Atau biasanya dalam bentuk monarki gitu ya Kita punya banyak contoh kepemimpinan dalam traditional authority ini Seperti yang berdasarkan ada Ratu Elisabeth II Yaitu pimpinan Kerajaan Inggris Kemudian ada Jimnal Sultan Haji Sirkasanabaukiyah Mo'izuddin Wat Daulah Mempanjang sekali Dia adalah Sultan atau Raja ke-29 dari Brunei Darussalam Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Karismatic Authority Nah, Karismatic Authority ini biasanya konsep yang menjelaskan Kalau Anda belajar agama menurut Mark Zweber Atau Religious Authority Autoritas agama menurut Mark Zweber gitu ya Karena contoh, biasanya yang diberikan contoh tentang Karismatic Authority Ini adalah para nabi atau kepemimpinan para nabi Kenapa? Karena dalam Karismatic Authority ini tidak didesarkan pada keturunan Tapi juga tidak didesarkan pada yang ketiga nanti Legal, rational, authority Tetapi lebih didesarkan pada Pemimpin yang memiliki visi dan misi Dan mereka itu berhasil mempengaruhi orang untuk mengikutinya Jadi perkataannya itu penuh dengan Mampu mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang dia katakan gitu misalnya Nah, biasanya ini merujuk kepada otoritas keagamaan Atau para nabi atau tradisi keagamaan gitu ya Mungkin Anda sering mendengar istilah Kiai Karismatic gitu Nah, ini contohnya adalah Ini adalah Martin Luther King Jr. Dia adalah aktifis Amerika Jadi seorang pendeta tetapi yang aktifis juga Dia membilah hak-hak sikil gitu ya Masyarakat sikil Dalam persoalan politik gitu Pada tahun 1954 sampai 1968 Terus yang ketiga adalah Legal, rational, authority Nah, legal, rational, authority ini Kepemimpinan yang diberdayakan Atau berdasarkan hukum Atau legal ya Kemudian natural law atau rasionalitas Jadi biasanya kepemimpinan ini ditunjukkan dalam negara-negara demokratis Yaitu kepemimpinan yang berdasarkan peraturan hukum Jadi misalnya kalau di Indonesia melalui pemilu ya Pemilihan umum Contohnya dua, di Indonesia Berlari presiden kita, Jokowi Yaitu presiden ketujuh di Indonesia Kepemimpinan Presiden yang dipilih melalui pemilu Langsung umum Kemudian ada Donald Trump Yaitu presiden Amerika Serikat ke-45 Nah, jenis kepemimpinan ini lah Yang mendasarkan nanti opini Si Max Weber tentang hukum Jadi Apa yang dimaksud dengan itu Apa yang dimaksud dengan Apa sih hubungannya authority ini nanti dengan hukum Ada legal rational authority Kepatuhan seseorang tidak lagi didasarkan pada Kepatuhan rakyat misalnya ya Tidak lagi didasarkan pada raja, ratu Atau misalnya nabi Tapi lebih didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu Yang tertuang secara tertulis dalam bentuk undang-undang Atau dalam bentuk hukum Ini yang dimaksud dengan legal rational authority Dimana Apa namanya Kepemimpinan itu tidak lagi turun-temurun Atau kepatuhan kita terhadap kepemimpinan itu Tidak lagi didasarkan pada personal atau orang Tetapi lebih kepada sesuatu yang impersonal Atau peraturan-peraturan yang sudah kita sepakati bersama Kemudian Yang konsep kedua adalah Birokrasi Apa sih Birokrasi itu Birokrasi itu adalah otoritas Dimana Tadi Legal rational authority itu Birokrasi Adalah bentuk ideal type Ideal type itu adalah satu konsep yang biasanya digunakan oleh Max Weber Untuk menunjukkan suatu contoh terbaik Gitu maksudnya Jadi ya Surita olah dan Atau contoh terbaik dalam konsep legal rational authority adalah Birokrasi Birokrasi itu baik secara ekonomi maupun politik Kalau secara politik misalnya tadi adalah Untuk birokrasi proses pemilihan presiden Misalnya sedangkan secara ekonomi Misalnya adalah perusahaan-perusahaan Atau pabrik-pabrik Dan lain sebagainya bagaimana Perekonomian itu berjalan Tidak hanya berdasarkan pada tuan tanah Kalau pada masa tradisional Tapi sudah mulai pada Pemilik modal Yaitu kemudian mendirikan pabrik-pabrik Perusahaan-perusahaan dengan peraturan-peraturan terpentu Nah Istilah yang disebut dengan Birokrasi Istilah ini juga yang digunakan oleh Max Weber Untuk menjelaskan modernisasi dan kapitalisme Kemudian lanjut ke Bagaimana hubungan legal rational authority tadi Nah itu Legal rational authority ini menjawab dua hal Yang Apa ya Berhubungan dengan hukum Yang pertama adalah Bagaimana hukum dibentukkan gitu Kalau misalnya kita menggunakan tadi Traditional authority Maka hukum Dibentuk berdasarkan perkataan raja Atau raja merupakan Membuat hukum tertinggi Dia bisa mengambil keputusan apapun Berdasarkan kehendaknya Sedangkan legal rational authority Atau Menggunakan model birokrasi tadi Otoritas Atau Anda juga dapat membaca otoritas ini Sebagai kekuasaan itu Tidak berdasarkan Kebijakan satu orang saja Seperti raja, ratu, atau nabi Tetapi Tetapi Otoritas itu diinvestasikan Melalui seberangkat peraturan Apasih yang dimaksud dengan Dinvestasikan Maksudnya Sebelum Segala peraturan Atau hal-hal Kebijakan-kebijakan itu Tertulis Dan tertulis Kemudian Disahkan Disama-sama Menjadi sebuah Seberangkat peraturan Yang akan Dipatuhi oleh Orang-orang yang terikat oleh Peraturan tersebut Itu yang dimaksud dengan Dinvestasikan Sebuah otoritas Atau kekuasaan Yang diinvestasikan Melalui seberangkat peraturan Dan Peraturan tersebut Akan mengikat Siapapun dalam Wilayah Jurisrudensinya Maksudnya Misalnya Negara Indonesia Kalau kalian Kalau melihat Undang-Undang Itu kan Negara Indonesia Adalah negara hukum Maka segala Hal terkait Kebijakan Terkait Perpindahan kekuasaan Terkait Apa ya Hubungan manusia Orang dengan orang Orang dengan pemirsa Itu diatur Melalui Undang-Undang Misalnya Bagaimana Undang-Undang di Indonesia terbentuk Misalnya Undang-Undang di Indonesia terbentuk Itu berdasarkan Undang-Undang Proses pembuatan Undang-Undang Pembedakan Peraturan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembedakan Peraturan Undang-Undang Pasal Blah-blah Panjang Anda bisa Bacanya Lebih banyak Kalau ada Ini Ini cukup Rame Proses ini Ketika Kemarin Kasus Omnibus Law Bahwa Tekstnya Aja Atau Draftnya Aja Belum jelas Mana yang dipakai Ada 4 Sempat rame Mana yang disahkan Kok beda-beda Halamanya Ini yang mau dibaca Yang mana Yang disahkan Yang mana Sebenarnya Gimana sih Pembuat Undang-Undang Kok Tiba-tiba Disahkan saja Nah Ini ada Prosesnya Dan panjang Anda bisa Mencarinya Di internet Di google Banyak banget Nah Ini Dua contoh Gambar Misalnya Masyarakat Menolak Undang-Undang Omnibus Law RU Citar Tapi Dalam Waktu singkat DPR Justru Ditahkan Omnibus Law Atau Undang-Undang Citar Jat Juga Pemerintah Menyetujui Atau Mengharap Undang-Undang Ini Berserah Disahkan Kemudian Legal authority Rest on The Assetus Of The Di Of The Following Addies Maksudnya Adalah Legal authority Tadi Peraturan Peraturan Tadi Kok Bisa Terbentuk Asumsinya Adalah DPR Tadi Kan Wakil Dari Rakyat Jadi Daripada Semua Orang Rakyat Kan Gak Mungkin Kirim Undang-Undang Semua Berdiskusi Kita punya Jutaan Ribu Rakyat Indonesia Jadi Memang Harus Diwakilkan Maka Ada Sistem Parlementer Sistem Diwan Diwan Perwakilan Rakyat Asumsinya Orang-orang Ini Membuat Kesepakatan Bersama Yang Mewakili Rakyat Indonesia Dalam Membuat Peraturan Sehingga Segala Aktifitas Rakyat Atau Hubungan Kemarin Kita belajar Derem Ada dua Hal Yang berhubungan Manusia Dengan Orang Dengan Orang Atau Orang Dengan Pemerintah Atau Baik Yang sifatnya Perjata Atau Yang sifatnya Perdana Dan Undang-Undang Undang-Undang Itu adalah Suatu Idea Yang Diterima Bersama Merupakan Kesepakatan Bersama Kemudian Divaliditaskan Atau Disahkan Menjadi Peraturan Tertulis Atau Undang-Undang Ini Yang Nanti Membedakan Dengan Custom Atau Nilai Kemudian Maka Oleh karena Itu Biasanya Autoritas Legal Rational Authority Ini Bersifat Demokratis Bagaimana Undang-Undang Kita Ideanya Dibuat Para Anggota Rakyat Dan Harapannya Juga Memakili Kelukesah Kepersoalan Rakyat Kemudian Dibiskuskan Bersama Untuk Mendapatkan Solusinya Bagaimana Nanti Pemerintah Atau Rakyat Bahu-membahu Dalam Menyelesaikan Persoalan Idealnya Kemudian Peraturan Yang kedua Tadi Pertanyaan 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 Siapa Yang Membuat Hukum Pertanyaan Yang itu Adalah Siapa Yang Patuh Hukum Nah Penjelasannya Persen Jadi gini Meskipun Orang Yang Memimpin Atau Presiden Sekalipun Itu Dia Tetap Harus Mematuhi Hukum Jadi ya Disini Adalah Impersonal Order Jadi Impersonal Order Itu Peraturan Itu Sendiri Atau Undang Yang Dalam Tanda Kutip Kita Tidak Mematuhi Orang Tapi Kita Sedang Mematuhi Peraturan Atau Undang Undang Tersebut Oleh Karena Itu Members Do not Obey 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 Jadi Anggota Orang Yang Menjadi Yang terbebani Oleh Undang Undang Tersebut Atau Di wilayah Juris Prodengsi Tadi Itu Tidak Mencerahkan Kepatuhannya Atau Tidak Patuh Pada Orang Tidak Patuh Berdasarkan Orang Tetapi Patuh Pada Peraturan Itu Sendiri Atau Undang Undang Itu Sendiri Oleh Karena Itu Biasanya Legal Authority Itu Prosesnya Panjang Karena Pasti Banyak Perbedaan Pendapat Dan Seringkali Prodeng Kontra Namun Undang Undang Yang Telah Dinilai Atau Terpisahkan Dianggap Telah Melalui Proses Yang Legal Dan Sehingga Warga Negara Wajib Mematuhinya Nah Dengan Adanya Peraturan Atau Hukum Tersebut Maka Para Pemimpin Yang Pilih Juga Harus Mematuhi Hukum Tersebut Presiden Harus Mematuhi Undang Undang Negara Atau Ketua MPR Ketua DPR Yang Membuat Undang Undang Atau Menendatangani Misalkan Juga Mereka Harus Patuh Terhadap Undang Undang Jadi Misalnya Mereka Melakukan Kesalahan Mereka Bisa Mendapatkan Hukuman Tadi Kita Sering Dimana Presiden Kita Dimasukkan Atau Diturunkan Dalam Kasus Dior Itu Yang Dianggap Melanggar Undang Undang Dan Sebagian Meskipun Mungkin Sebagian Besar Itu Juga Merupakan Proses Politik Itu Nanti Ada Teori Kita Lihat Continus Rule Buan Benda Jadi Dimana Ketika Mereka Yang Mematuhi Otoritas Maka Mematuhi Hukum Mereka Yang Mematuhi Otoritas Maka Dia Mematuhi Hukum Meskipun Yang dimasukkan Otoritas Ini Tadi Kan Di Investasikan Dengan Undang Tadi Tidak Tidak Bersifat Personal Kemudian Yang dimaksud Dengan Kandis Rule Benda Ini Adalah Dimana Setiap Tindakan Anda Itu Akan Selalu Diikat Atau Berdasarkan Undang Undang Mungkin Anda Tidak sadar Saat Makan Saat Minum Tapi Jika Anda Makan Misalnya Dari Barang Curian Kemudian Anda Dapat Dibuktikan Bahwa Uang Yang Anda Gunakan Untuk Melimakan Itu Uang Korupsi Atau Uang Curian Misalnya Maka Anda Akhirnya Harus Masuk Penjara Misalnya Jadi Atau Ini adalah Gambar Bersilis Dimana Banyak Orang Yang melakukan Pelanggaran Kemudian Akhirnya Harus Masuk Penjara Ini adalah Dimana Sebenarnya Perilaku-perilaku Kita Diikat Oleh Peraturan Kemudian Ini Adalah Karakter-karakter Regal Rational Authority Yang pertama Adalah Peraturan Mengikat Perilaku Kemudian Ada Wilayah Hukum Misalnya Undang-undang Kita Republik Indonesia Maka Mengikat Seluruh Warga Negara Republik Indonesia Kemudian Ada Hierarchy Jadi Ada Baik Hierarchy Misalnya Ada Presiden Ada MPR Ada Presiden Dan lain sebagainya Sampai RT Kemudian Juga Ada Hierarchy Undang-undang Misalnya Undang-undang 1945 Sampai Pada Peraturan Daerah Kemudian Juga Ada Spesialisasi Training Jadi Hierarchy Atau Regulation Authority Itu Juga Menuntut Staff Staff Yang Bekerja Sesuai Dengan Spesialisasinya Masing-masing Misalnya Saat Anda Bekerja di Pemerintahan Maka Harus Sesuai Dengan Jasa Anda Makanya Biasanya Kalau Tes Asimilisasi Sangat Ribet Sekali Kemudian Yang Ada Juga Semua Karakter Terdapat Dalam Karakter-karakter Tersebut Itu Harusnya Bisa Masuk Tadi Dalam Konsep Deliberasi Jadi Ada Peraturan Kemudian Ada Training Spesialisasi Spesialisasi Skill Dalam Setiap Bekerja Jadi Kalau Anda Mau Jadi Sekitaris Maka Anda Harus Dari Lulusan Apa Misalnya Anda Mau Menjadi Seorang Apa Namanya Akuntan Maka Anda Harus Dari Lulusan Akuntan Dan Lain Sepertinya Oke Sampai Disitu Dulu Harap Tadi Yang Dalam Karakter-karakter Legal Autority Tadi Itu Masuk Kedalam Karakter-karakter Yang Sama Dalam Birokrat Ya Mungkin Sangat Panjang Dan Nanti Kalau Ada Pertanyaan Anda Bisa Bertanya Sampai Disini Dulu Kita Diskusikan Terima 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 Assalamualaikum War Wab War Wab War 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 War